Pemirsa hari ini, Ratna Sarumpayet kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Penyidik masih mendalami motif Ratna menyebarkan berita bohong atau hoax yang sempat menggegerkan masyarakat. Pasca ditahan kemarin malam, Ratna Sarumpayet menjalani pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh tim penyidik untuk mendapatkan keterangan tambahan. Hingga kini penyidik masih terus mendalami apa sebenarnya yang menjadi motif Ratna Sarumpayet melakukan penyebaran informasi bohong atau hoax. Penyidik juga akan meminta keterangan dari beberapa saksi, seperti orang yang mengetahui soal rekaya Saratna dan akan kembali memanggil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais yang sebelumnya sempat mangkir. Selamat menikmati!